Terima kasih. Permisi Mbak. Siap Mbak. Selamat siap Mbak. Selamat siap. Bisa saya bantu? Kita mau pinjam uang Mbak. Mau pinjam uang? Boleh berapa banyak uang yang ingin Bapak dan Ibu pinjam? Cuman 2 juta ya Mbak ya? Cuman 2 juta. Kalau gitu sih bisa. Tapi Bapak dan Ibu sudah punya tabungan di bank ini? Tabungan? Ya ini Mbak. Lucu banget sih. Dirip saya ya. Aduh Pak bukan sisi saya ya. Tabungan berupa uang di bank ini. Lo gak punya. Atau mungkin Bapak punya jaminan. Seperti rumah. Terus kendaraan. Atau mungkin tanah. Tanah rumah. Rumah ya di kampung jauh. Kendaraan doh keren Mbak ya. Di kampung juga. Kalau tanah ada. Ada ya Mbak ya? Tidak. Gila. Masih baru. Bikin tanah. Aduh. Jorok banget sih. Tapi. Ya ya ya. Bikin tanah. Taruh. Taruh bawah. Salah ya. Tidak. Bukan. Maksud saya bukan tanah yang seperti itu Pak. Tanah yang luas gitu. Yang bisa dijadikan jaminan. Atau mungkin ada yang lainnya. Yang lain? Yang lain? Yaud tabungan. Ini yang saya kumpulin dari kecil Mbak ya. Iya. Sepertinya sih gak cukup tuh Pak. Gak cukup ya? Iya. Tapi ya Pak. Gak cukup Mbak. Oh gini aja. Oh. Ehm. 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 Gini aja Mbak. Gimana? Istri saya jadi jaminan. Ehm. 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 Siap jadi jaminan. Dulu waktu nikah. Maskawenya 2 juta loh mbak. Ehm. Selamat pagi. Pagi Pak. Saya hari ini khusus akan men-training kalian. Karena saya banyak mendengar keluhan dari customer kita. Kalian siap saat training? Siapa? Kamu yang paling cucung Saya minta kamu sekarang tolong angka teleponnya Kamu bilang Monyet bawa palu yang cepat Berulang-ulang Monyet bawa palu Monyet bawa palu Hei Kamu bilang bapak saya monyet Tadi Bapak yang nyuruh kan, Pak. Nyenyial lagi. Kamu nggak lulus? Sudah, customer service nomor dua. Sebagai seorang customer service yang baik, kita harus berlapang dada. Kalau ada customer yang marah, kita tidak perlu emosi. Paham? Kamu siap? Siap, Pak. Benar? Siap. Siap. Dasar gajah gendut. Kadal bunting. Kecua, bambi ngepet. Dinosaurus, brontosaurus. Hei. Saya tahan, Pak. Ya, memang kita harus tahan. Ya. Nggak boleh nangis. Nggak boleh nangis. Kita customer service, kita harus welcome aja. Dia bilang jangan nangis. Kok nangis? Katanya tahan. Saya ingat tadi katanya, bambi gedur, Pak. Saya ingat bambi kepet. Kamu juga nggak lulus? Jangan nangis. Tunggu, jangan ikutan nangis. Sudah. Tinggal kamu satu-satunya. Iya, Pak. Coba saya lihat dulu. Oke. Tunggu, Pak. Ya. Kamu juga nggak lulus? Loh, kok saya nggak lulus, Pak? Kenapa? Yang namanya seorang teller, customer service, itu harus cantik. Kok Bapak tahu sih kalau nama saya cantik? Tapi bukan lo kayak batik. Eh, biar. Sudah, sudah, sudah. Pusing di sini. Terus, Pak, saya di mana? Karena kalian semua tidak ada yang lulus. Kalian bertiga harus kembali ke pos kalian sebelumnya. Hah? Jadi? Satpam lagi? Sampai jumpa. Sampai jumpa.